Intro 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tema ini diangkat dalam rangka Hari Paliatif Care Sedunia. Temanya adalah My Care My Rights. My Care My Rights. Perawatan saya, hak saya. Artinya setiap pasien dalam kondisi apapun, stadium dini, stadium lanjut, atau bahkan dalam stadium terminal, mereka sebetulnya berhak untuk mendapatkan perawatan, penata laksanaan yang sebaik mungkin. Nah sekarang yang menjadi kendala saat ini adalah pasien-pasien yang berada di dalam stadium lanjut dan terminal, mereka belum mendapatkan perawatan yang sebagaimana mestinya. Nah ini dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia bahwa sekarang setiap pasien dalam kondisi stadium apapun harus mendapatkan perawatan yang seharusnya mereka dapatkan. Oh jadi dalam rangka memperingati tadi Hari Paliatif Care Sedunia ya, tapi bukan berarti ini hanya momen selebrasi aja setiap tahun gitu ya dok ya. Tapi ini harus tadi benar-benar dimaknai gitu ya secara mendalam oleh pasien itu sendiri dan juga caregivernya. Ya kalau untuk tim medisnya sudah automatically ya dok ya, karena kan dia tahu dong ini kira-kira apa yang bisa diberikan sepenuhnya gitu ya. Nah ini mungkin tugas kita bersama juga nih ketika ada teman-teman di sekitar kita atau anggota keluarga kita yang memang ini pasien cancer gitu ya dok. Kita harus rangkul dan berikan tadi ya, oh ini hak-haknya gitu ya dok ya. Jadi ada orang-orang yang memang bertanggung jawab untuk menuhi haknya tersebut atau pasien itu sendiri juga. Bagaimana nih dokter, kira-kira pengertian dari hak-hak yang dimaksud juga seperti apa sih barangkali? Jadi baik, jadi tidak hanya pasien kanker, semua pasien terutama adalah mereka yang memiliki penyakit yang dapat mengancam jiwa. Oke jadi nggak cuma cancer aja nih ya. Nah yang sekarang terjadi adalah tidak hanya masyarakat dan pasien itu sendiri yang sebetulnya belum mengerti hak mereka untuk mendapatkan perawatan yang terbaik. Para petugas kesehatan pun baru belakangan ini memperoleh wawasan yang lebih luas tentang sebetulnya pasien-pasien yang dalam stadium advance, stadium lanjut dan stadium terminal, mereka memerlukan pendekatan yang secara khusus, yang secara garis besarnya dirangkum dengan dalam perawatan paliatif. Yaitu suatu pendekatan yang ditujukan bagi mereka yang memiliki penyakit yang dapat mengancam jiwa untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui pendekatan tidak hanya masalah fisiknya saja yang diperhatikan tetapi juga kebutuhan sosialnya, kebutuhan psikologisnya, kebutuhan spiritualnya. Dan juga ternyata pada pasien-pasien yang menderita penyakit yang dapat mengancam jiwa, itu yang menderita tidak hanya pasiennya tetapi juga seluruh keluarga juga perlu dilibatkan di dalam penata laksanaan pasien tersebut. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga ternyata perlu mendapatkan perawatan agar supaya mereka dapat merawat dengan baik. Jadi ini tidak cuma untuk pasien kanser saja, penyakit apapun yang sifatnya ini mengancam gitu ya. Karena kan dianggapnya, oh musuh nih yang harus dilawan gitu ya kalau ada apa. Atau mungkin bersahabat dengan itu supaya bisa berdamai juga ya untuk acceptance-nya segala macam. Tapi tadi ini menarik ya dok ya, karena tadi dokter katakan kan jadi mengacu goalnya ini sehat secara fisik, mental, aspek psikologi, sosial, spiritual. Semua dilihat ini kan definisi sehat menurut WHO gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah itu tadi juga ada orang-orang di sekitarnya yang memang dilibatkan begitu ya. Apakah karena memang mungkin banyak hak-hak dari pasien yang terabaikan di sini tidak terpenuhi dengan baik? Karena memang kurangnya edukasi tadi ya, atau mungkin sudah tahu tapi ya mungkin ada keterbatasan apapun sih yang nanti bisa dibahas ya. Jadi masih menjadi masalah yang sangat krusial di sini dokter. Atau bagaimana sih, gak sangat bagus sekali untuk dibahas gitu ya? Baik, jadi hak pasien terutama mereka yang berada di dalam stadium lanjut dan terminal, pasien ini berhak nomor satu untuk tahu keadaannya. Kita sebagai keluarga atau bahkan dokternya mungkin atau petugas kesehatan yang lain seringkali menyembunyikan kondisi yang sebenarnya dari keinginan pasien untuk tahu. Kadang para dokter dan petugas kesehatan yang lain atau bahkan juga keluarga menganggap bahwa kalau pasien tahu nanti kondisinya akan drop. Tetapi yang ada sebetulnya dengan pasien tahu, mereka mengerti tentang kondisi yang sebetulnya mereka diminta untuk terlibat di dalam penata laksanaan selanjutnya. Misalnya pasien sudah dalam stadium terminal, keinginan apa yang akan pasien ini capai di sisa hidupnya, itu adalah sesuatu yang sangat perlu kita lakukan eksplorasi. Sehingga betul-betul di akhir kehidupan mereka, mereka merasakan bahwa, oh hidupku ini adalah hidup yang berarti. Dan suatu saat kalau pasien ini pergi betul-betul meninggal dalam kondisi, meninggal yang sehat, meninggal yang berkualitas, meninggal yang bermartabat. Nah, hak-hak seperti ini yang tanpa kita sadari ternyata kita belum berikan kepada pasien. Kita masih menganggap bahwa setiap pasien itu diusahakan supaya pasien ini jangan meninggal. Semua upaya dilakukan oleh petugas kesehatan bagaimana caranya pasien ini tidak meninggal. Tetapi kita semua tahu bahwa pada pasien-pasien yang memang menderita penyakit yang mungkin pengobatannya belum ada, atau pada stadium tertentu yang progresifitas penyakitnya tidak bisa lagi dicegah dengan semua modalitas yang kita punya, justru pada saat itu pasien berhak untuk mengetahui kondisinya. Tentu dengan cara-cara tertentu agar pasien tidak takut. Dan justru ini merupakan suatu kesempatan yang baik untuk pasien dan keluarga untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Untuk melangkah ke kehidupan yang akan datang. Satu hal di dalam kehidupan manusia yang pasti adalah bahwa setiap manusia yang hidup akan meninggal. Jadi kita mempunyai kewajiban sebetulnya untuk mempersiapkan pasien-pasien tersebut. Kalau kita mempersiapkan kelahiran seorang bayi, kita perlu setidak-tidaknya sembilan bulan. Nah kita kemudian di saat pasien masuk ke dalam kondisi terminal, kita harus mempersiapkan pasien ini seolah-olah pasien ini akan lahir menjadi manusia baru, di kehidupan yang akan datang, yang perlu juga. Ya, yang perlu dipersiapkan tidak bisa dengan mendadak kemudian. Pasti banyak hal yang akan bisa kita berikan kalau kita memberikan hak pasien untuk tahu, untuk mengerti, untuk terlibat di dalam perencana penata laksanaan selanjutnya. Termasuk juga ini untuk pasien yang mungkin anak-anak begitu dok. Kalau tadi pasiennya usia dewasa gitu ya, mungkin aku bayangkannya untuk komunikasi ya gak lebih bisa diatur gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak kan tadi mungkin ada perasaan orang tua yang justru diberatnya di orang tua gitu ya. Bagaimana menyampaikannya gitu ya, agar si anaknya ini tadi bisa kuat dan bisa menerima gitu. Berarti ini kan kadang-kadang orang tuanya juga yang belum bisa menerima juga sih ya. Karena tadi kan seperti menyambut kelahiran, maaf tadi kematian juga harus dipersiapkan dengan optimal juga gitu ya. Jadi biar maaf tadi meninggalnya juga dalam kondisi yang bermartabat sehingga insya Allah nanti di kehidupan selanjutnya gitu ya. Juga tenang gitu ya, ada persiapannya khusus gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana untuk pendekatannya juga membangun komunikasi ke pasien-pasien khusus yang mungkin belum bisa mengerti konsep yang lebih utuh begitu dan kematian itu sendiri gitu ya. Kondisi stadium terminal ini akan menjadi sulit untuk dikomunikasikan kalau kita sendiri sebagai dokter atau petugas kesehatan yang lain Belum bisa menerima dan tidak berani membuat diagnosa pasien ini masuk ke stadium terminal. Kemudian masih melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya kita sebut tindakan yang sia-sia. Tindakan yang tidak bisa menyelamatkan jiwa pasien itu, yang tidak bisa memperpanjang usianya apapun yang kita lakukan. Tidak menurunkan gejala yang ada dan tidak memperbaiki kualitas hidupnya. Itu yang disebut dengan tindakan yang sia-sia. Nah, nomor satu adalah bahwa kita sebagai petugas kesehatan kita sendiri yang harus memahami dan berani mengatakan bahwa oke pasien ini berada di dalam stadium terminal. Kalau kita sendiri sudah sampai kepada pemahaman dan menerima itu, kemudian yang kedua adalah stepnya kita memberitahukan kepada keluarga. Keluarga karena kita orang Indonesia, orang timur. Di kultur kita pasien itu miliknya keluarga. Karena itu sebelum kita mempersiapkan dan bicara dengan pasien, kita siapkan dulu nih orang-orang di sekitar pasien. Orang-orang yang dianggap keluarga oleh pasien. Kemudian kepada mereka kita sampaikan ini kondisinya seperti ini, kemudian apa yang akan kita rencanakan ke depan dengan opsion-opsion yang kita berikan. Kemudian kepada keluarga disampaikan bahwa pasien juga berhak untuk tahu kondisinya. Karena seringkali ketika dokter ingin menyampaikan kepada pasien, seringkali dihalangi oleh keluarga. Keluarga menganggap, aduh nanti kalau pasien tahu kemudian drop, kemudian meninggal dengan cepat. Tetapi yang ada sebaliknya, dengan melibatkan mereka, tentu ada caranya melibatkan mereka, justru mereka akan, oh oke kalau begitu yang ini aku tidak mau. Oh kalau begitu aku lebih baik tidak dirawat di rumah sakit dan sebagainya. Baik, baik. Dokter kita jadi dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Akan lebih detail lagi, ada slide juga ya nanti dokter sampaikan ya. Baiklah Mirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Kami akan kembali sesaat lagi.